Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi pembicaraan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai Maki Yang melakukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan negeri Terkait pembelian lahan Cangkareng Jakarta Barat Pada waktu itu sebenarnya kasusnya terjadi tahun 2015 Pada waktu gubernurnya masih Basuki Jaya Purnama Kalau saya baca beritanya teman-teman sebenarnya kasus itu adalah Pemprov DKI Jakarta memberi lahan Lahan di Cangkareng Barat Dan ternyata lahan itu masih milik dari Pemprov DKI Jakarta Jadi Pemprov membeli lahan milik Pemprov sendiri Ini kalau kita melihat kasusnya Nah tetapi teman-teman kasus ini dihentikan oleh Bia Polda Metro Jaya Karena dianggap mungkin kurang bukti lalu diterbitkanlah SP3 Artinya kasus itu dihentikan Nah karena kasus itu dihentikan maka Maki melakukan gugatan pra-peradilan Terkait SP3 yang dikeluarkan oleh pihak Polda Metro Jaya Karena itu dalam gugatan itu ada termohon satu pihak Polda Metro Jaya Kemudian Kejati, Kejaksanaan Tinggi DKI Jakarta Kemudian Kompolnas Kemudian yang terakhir adalah KPK Ini sebagai termohon yang digugat oleh Maki Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Ini dari Detik News teman-teman Maki kembali gugat pra-peradilan kasus lahan di Cangkareng Masyarakat anti korupsi Indonesia Maki kembali melakukan gugatan pra-peradilan Terkait kasus korupsi lahan Cangkareng Jakarta Barat Pra-peradilan itu diajukan terhadap Kapolda Metro Jaya Terkait tidak sahnya penghentian penyidikan atau SP3 Melalui surat ini hendak mengajukan permohonan pemeriksaan pra-peradilan Tidak sahnya penghentian penyidikan secara material pada tindak pidana korupsi pembelian tanah di Cangkareng oleh Pemerintah Popensi DKI Jakarta Ujar Koordinator Maki Boyamin Saiman dalam keterangan Jumat 19 Februari 2021 Ia mengajukan pra-peradilan terhadap Kapolda Metro Jaya sebagai termohon 1 Kejati DKI Jakarta termohon 2 Ketua Komisi Kepolisian Nasional termohon 3 Ketua KPK termohon 4 Sebelumnya gugatan pra-peradilan serupa juga telah dilayangkan Tetapi hakim menolak gugatan tersebut Jadi sebelumnya itu gugatan itu sudah pernah diajukan oleh pihak Maki Namun gugatan Maki ini ditolak oleh hakim Dan baru kali ini hakim membuka kembali Sidang pra-peradilan yang rencananya ini akan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2021 Berarti hari Senin besok teman-teman Ini akan dilakukan sidang perdana pra-peradilan Kasus pembelian lahan di Cangkareng Namun Maki kembali mengajukan gugatan pra-peradilan Karena dianggap kasus tersebut tidak berlanjut Sidang perdana gugatan tersebut diagenakan pada Senin 22 Februari 2021 mendatang Pra-peradilan lahan Cangkareng sidang perdana besok Senin Selama belum dikabulkan gugat terus menerus Pra-peradilan century dulu menang setelah 6 kali ujarnya Boyamin mengatakan alasan mengajukan gugatan Itu karena sekitar tahun 2015 Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran Provinsi DKI Jakarta Melakukan pembelian lahan seluas 46 hektare Yang rencananya untuk pembangunan rumah susun dengan harga 668 miliar Dengan dana yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Provinsi DKI Jakarta Jadi ini cukup jelas teman-teman bahwa Pihak Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran Provinsi DKI Jakarta Membeli lahan di Cangkareng seluas 46 hektare 46 hektare dengan anggaran dana 668 miliar rupiah Dana ini bersumber dari APBD DKI Jakarta Kemudian berdasarkan audit BPK Dalam LHP Keuangan Pemprov DKI tahun 2015 Lahan yang dibeli Pemprov DKI Jakarta tersebut Ternyata tercatat sebagai aset milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Atau dengan kata lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan dana Yang bersumber dari dana APBD Untuk membeli tanah sendiri Namun uang dari dana APBD tersebut diberikan kepada pihak lain Nah ini cukup jelas teman-teman bahwa Pemprov DKI Jakarta membeli lahan Milik Pemprov DKI Jakarta sendiri Itu mana bisa Seperti kita itu punya Punya tanah teman-teman Tanah milik saya Kemudian Saya membeli tanah itu Dan uangnya ini diberikan ke orang lain Jadi saya membeli tanah saya sendiri Nah berarti ini sama dengan Pemprov DKI Jakarta Membeli lahan Memberi tanah Milik Pemprov DKI Jakarta sendiri Ini menjadi sesuatu yang aneh Kenapa ini terjadi Padahal menurut audit dari BPK Tanah yang dibeli Pemprov DKI Jakarta itu Masih punya Milik Pemprov DKI Jakarta Ini menjadi lucu teman-teman Cara-cara seperti ini Selanjutnya kasus tersebut ditangani baris krimpolri Dengan mengirim surat pemberitahuan Dimulainya penyidikan SPDP Kepada Kejaksana Agung pada 29 Juni 2016 Tetapi tak disertai nama tersangkanya Kemudian kasus tersebut dilimpahkan Kepolda Metro Jaya Akan tetapi Boyamin menyebut Hingga permohonan aku Diajukan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Tidak terdapat tersangka Baik dari penyidikan yang dilakukan Baris krimpolri Maupun penyidikan yang dilakukan oleh Termohon 1 Kapolda Metro Jaya Nah ini teman-teman yang menjadi solatan publik Jadi kasus pembelian lahan Yang saya pikir ini adalah lahan yang menjadi masalah Karena bagaimana mungkin bisa Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik dia sendiri Dan ini sudah dilakukan proses hukum Namun sampai hari ini belum ada tersangkanya Lebih lanjut Boyamin menyebut Hingga permohonan para peradilan Diajukan ke PN Jaksel Kapolda Metro Jaya Maupun ke Jati DKI Jakarta Tidak segera mengajukan berkas perkaranya Untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan tindak pidana korupsi Kemudian KPK juga tak kunjung mengambil alih kasus ini Nah inilah yang akhirnya menimbulkan pertanyaan banyak masyarakat Kenapa ini kok tidak diambil alih oleh KPK Apakah ini sesuatu yang bukan korupsi atau seperti apa Karena anggaran itu keluar dari dana APBD DKI Jakarta Pada waktu itu gubernurnya masih Basuki Jaya Burnama Maki menyoroti mandeknya kasus tersebut Belum ada perkembangan kasus Ia menduga hal itu karena terjadi saat Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Basuki Jaya Burnama Penyidikan yang dilakukan Para termohon atas perkara tindak pidana korupsi Aku yang diduga kuat disebabkan Karena melibatkan Gubernur DKI Jakarta Insinyur Basuki Jaya Burnama Yang memberikan disposisi penentuan lokasi Dan persetujuan pencairan anggaran Padahal sebagai pimpinan daerah tertinggi Seharusnya berhati-hati dalam mengeluarkan persetujuan pencairan Uang negara dalam jumlah yang sangat besar Jika Gubernur DKI Jakarta Tidak menerbitkan disposisi Maka dana APBD tersebut Tidak akan dapat dicairkan Apalagi untuk membeli tanah Seharusnya atas pertujuan dari Kepala Daerah Ujarnya Jadi kalau tidak ada disposisi dari AHOK Dana itu tidak keluar Karena ada disposisi Ada persetujuan Dan AHOK juga sudah menentukan lokasinya Maka ini cairlah dana dari APBD DKI Jakarta Kemudian teman-teman Boyamin meminta hakim mengabulkan permohonannya Serta menyatakan termohon 1, 2, dan 3 Melakukan penghentian perkara secara diam-diam Serta meminta hakim memerintahkan KPK Untuk mengambil alih kasus tersebut Memerintahkan termohon 1 dan termohon 2 Melimpahkan berkas perkara dan barang bukti Kepada termohon 4 ujar binyamin Jadi termohon 4 itu yang dimaksud adalah KPK teman-teman Agar masalah itu di handle atau diambil alih oleh KPK Ini petitum atau permohonan Boyamin kepada majelis hakim Supaya kasus ini dilempahkan ke KPK Kasus pembelian lahan di Jengkareng, Jakbar itu bermula pada tahun 2015 Pemprov DKI Jakarta membeli lahan seluas 46 hektare Yang rencananya untuk pembangunan rumah susun Dengan harga Rp668 miliar Dengan dana yang bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja APBD Provinsi DKI Jakarta Padahal tanah tersebut milik Pemprov DKI Tapi pembelian dilakukan dinas perumahan pada seseorang yang melaku memiliki lahan tersebut Pembelian lahan itu mendapat sorotan dari Basuki Cahayapurnama alias Ahok Selaku Gubernur DKI Jakarta saat itu Ahok menuding ada mafia dalam pembelian tanah itu Yang meminta BPK melakukan audit Ini juga pernyataan dari Ahok sendiri teman-teman Bahwa Ahok menilai ini ada mafia terkait pembelian lahan tersebut Dan meminta BPK untuk melakukan audit Ini artinya bahwa Ahok sudah mengetahui terkait lahan itu menjadi masalah pada akhirnya BPK kemudian melakukan klarifikasi terkait pembelian lahan di Pemprov DKI Jakarta Untuk rusun di Cengkareng, Jakarta Barat BPK menilai ada dugaan pembelian yang menyimpang dan berpotensi merugikan negara Potensi ada laporan itu yang harus dibuktikan Apakah benar ada pengadaan tanah Cengkareng itu menyimpang Tidak sesuai dengan ketentuan dan menimbulkan kerugian negara Nah tim akan mencari siapa yang melakukan Apa dan seberapa besar kerugian itu Nah itu teman-teman terkait Kasus pembelian lahan di Cengkareng Barat Yang rencananya ini digunakan untuk rumah susun Yang akhirnya ini menimbulkan masalah Yang diduga ini adalah merupakan tindakan pidana Karena Pemprov DKI Jakarta punya lahan Tetapi itu dibeli oleh Pemprov DKI sendiri Dan lahan itu katanya adalah milik seseorang Sehingga dana itu diberikan kepada seseorang itu Namun setelah diselidiki oleh BPK Ternyata lahan itu adalah milik Pemprov DKI Jakarta Lucu memang kasus ini sampai harus di SP3 Dan akhirnya digugat oleh Boyamin Saiman Agar kasus ini dibuka kembali Dan Boyamin meminta kasus ini dilimpahkan ke KPK Supaya ini biar jelas kasusnya Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Terkait pembelian lahan di Cengkareng Barat Yang ternyata milik Pemprov DKI Jakarta Dibeli oleh pihak Pemprov DKI Jakarta Menarik untuk kita perbincangkan Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!